Suka begitu kalau bareng request Buka Halo selamat datang di CNN Channel Gimana kabarnya teman-teman semua Mudah-mudahan teman-teman yang lagi pada nonton video ini Lagi pada sehat-sehat semua ya Kalaupun ada yang lagi sakit Mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat Dan disembuhkan oleh Allah SWT Amin Oke teman-teman Ketemu lagi bersama saya Untuk mereview sebuah mainan Tokusatsu seru lagi ya Dan untuk kali ini Apakah mainannya Saya udah lama banget pengen mereview mainan ini sebenernya Cuman belum kebeli-beli Dan kali ini ada yang minjemin kebetulan Jadi saya gak perlu beli Dan mainannya adalah Ini dia Tadah Mainan apakah ini Ya jadi ini adalah mainan Perubah wujudnya si Ultraman 3 ya Jadi ini changernya Jadi ini nama resminya 3 Spark Lens ya Jadi Ultraman 3 itu Kalau mau berubah jadi Ultraman Dia pakai alat ini ya Tapi kali ini 3 Spark Lens yang mau saya review Adalah Non-Bandai ya Alias Recast Alias Bootleg KW Tiruan Apalah namanya ya Ya jadi ini adalah yang Recastnya Tadi saya sempat bilang Kenapa saya penasaran Karena Banyak yang bilang 3 Spark Lens yang KW itu Yang Recast itu Suaranya kayak Asli Wah saya pengen dong Nyobain Tapi dari dulu harganya gak turun-turun Untuk barang KW kayak gini Bentuknya kayak gini doang Harganya tuh dulu bisa sampai 200 ribu Kalaupun turun paling g Jadi 150 ribu ya KW loh Makanya saya belum sempat beli-beli Udah gitu Saya denger kabar Suaranya juga gak semuanya suara Jepang Ada yang suara KW-KWan Cina gitu Ada yang suaranya Kayak pedang-pedangan kayak Ciu-ciu-ciu-ciu gitu Yaudah lah Saya gak usah beli dulu deh Nah kebetulan Temen saya yang baik hati Ada yang punya nih Jadi Ya langsung aja Saya pinjem Dan Langsung aja pengen saya review ya Oke Udah keliatan ya Bentuknya cakep Kalau menurut saya Kalau pertama kali megang alat ini sih Langsung Pas ya di tangan ya Ini Tangan dewasa ya Cocok-cocok aja gitu Digenggamnya enak Tapi kalau feel berat Kalau feel berat ini Cuma sekali gak berat sih Ini enteng ya Mengingat ini barang Recast Dan Material plastiknya juga Ya beginilah ya Material plastiknya tuh Berasa kopong Ini Mengingatkan saya sama Sama pedang orb yang ini nih Nah Ini bahan-bahannya juga Model-modelnya begitu deh Jauh lah Dari buatan bandai jauh lah Ini plastiknya low quality lah ya Bisa dibilang ya Tapi yaudah Gak masalah sih Kan kita belum coba fiturnya ya Terus Kalau dari detail ini Lumayan Lumayan keren Ini atasnya Plastik bening ya Plastik bening Terus di bawah sini ada warna Warna goldnya ini Warna emasnya Terus disini warna putih Ini putihnya putih polos banget ya Putih polos banget Terus di bawahnya ada warna gold lagi Terus disini ada huruf-huruf Huruf-huruf bahasa Ultraman kali ya Saya gak tau juga nih Terus disini juga ada huruf-huruf lagi Huruf-huruf Ultraman lagi Tuh Not bad sih Ininya lumayan Dibikin semirip mungkin mungkin ya Walaupun saya gak tau artinya Nah terus ini Ini nanti bisa kebuka nih Bisa kebuka ya Kalau dipencet tombol ini ya Tadi kurang lebih detailnya ya Detailnya gak terlalu banyak yang bisa diceritakan Soalnya ya memang alatnya cuman gini aja Kita mau langsung coba aja ya Ini Belum ada baterainya Kita isi baterai dulu Memakai baterai yang Triple E Dua buah Masangnya sangat mudah sekali ya Karena gak ada baut Dan gak mesti dicolok-colok Pake obeng kecil Atau pake tusu gigi ya Bisa langsung dicongkel aja Langsung ngebuka Dan Seperti biasa ya Khasnya Mainan Request Gak pernah ada on-off Cuman ada satu tombol ini aja Kita langsung coba aja ya Kita langsung coba Fiturnya Seperti apa Oke langsung kita pencet aja ya Eh bentar dulu Ini speakernya dimana ya Ngomong-ngomong ya Kayaknya speakernya di bawah sini deh Kayaknya ya Saya ngintip-ngintip Di dalamnya kayak Seperti speaker Entahlah Ya kita liat aja ya Ini gimana nih Enaknya kameranya gini Apa gini Gini aja deh ya Biar keliatan pencetnya Oke Kita buktikan ya Apakah bener-bener suaranya Seperti suara Tiga sparklines yang asli Suara Jepang ya Ataukah Suara yang gak jelas gitu ya Oke Kita langsung pencet aja Satu, dua, tiga Wow Beneran Suaranya keren Dan kayaknya bener sih Suaranya kayaknya dari sini deh Coba kita pencet lagi Tadi Suara pertama ya Kita coba suara kedua Ini tadi Otomatis kebuka ya Begitu dipencet Ini otomatis kebuka Kita coba lagi Suara kedua Oh oh Kenapa langsung begini Oh gitu Ya Gitu lah ya Langsung keliatan kekurangannya Nuturnya manual Nuturnya mesti manual Oke kita pencet yang suara kedua ya Apakah ada suara kedua Berubah Itu suara kedua tuh Ada Suara Ultraman yang ngomong Ha Itu ya Tadi yang pertama gak ada Terus Kita lanjut Apakah ada suara ketiga Tua, dua, tiga, pencet Wih Suara yang ketiga Lebih epic lagi ya Lebih epic Kalau menurut saya Lebih panjang Lebih Wah gimana gitu Aura-aura Ultraman banget ya Keren Keren Asli keren Untuk barang request Keren Dan Oh iya Saya lupa Tadi ngasih tau Ini Menurut yang punyanya Dulu pas beli Cuman 80 ribu loh Masa iya sih Bisa dapet 80 ribu ya Ya Kurang lebih gambarannya segitulah Harganya ya Oke Tadi suara ketiga ya Suara ketiga yang paling epic Kalau menurut saya Apakah ada suara lagi Suara keempat Kita coba Dua, dua, tiga Sudah Pendek ya Oke Sudah Suara keempat Cuman gitu doang Suara ketiga yang paling keren Kalau menurut saya Oke Apakah ada suara kelima Tadi lupa ditutup ya Gak masalah sih Oke Tadi suara keempat Apakah suara kelima Ada lagi Coba ya Satu, dua, tiga Hmm Udah Ha Gitu lagi ya Itu suara keberapa jadinya Hmm Saya lupa deh Mungkin teman-teman yang nyimak Dari tadi Bisa tulis di kolom komentar ya Jadi ada berapa suara ya Sebenernya ya Suaranya mirip-mirip sih Sebenernya ada Ada tiga suara Atau empat suara ya Tapi suara yang paling epic Itu suara ketiga sih Yang paling saya ingat Yang suara Paling panjang ya Coba lagi Coba lagi Coba lagi Coba lagi 1, 2, 3 Oh, oke Oh, jadi kayaknya Cuma tiga suara deh Oke Jadi Begitu ya Terbukti suaranya Bener ya Suaranya suara Jepang Suaranya mirip original banget Bahkan Ini bentuknya juga Ini lumayan oke Lumayan mirip Dengan originalnya Harganya juga oke Menurut saya Asal jangan sampai Di atas 200 deh Barang request Kalau di atas 200 Males banget kayaknya Oh iya by the way Ini sebenarnya pencetannya ya Nih Pencetannya itu Gimana ya Saya jelasin ya Jadi ini sebenarnya Tombolnya itu Kalau kita pencet Sekaligus buka ini Dan Sekaligus Pencet eleknya ya Lampu dan suara ya Ini ada lampunya ya By the way ya Tadi rada gak kelihatan ya Ntar kita coba Dimatin deh lampunya deh Jadi ini tombolnya Sebenarnya kalau Enggak kita pencet langsung Diteken Banget Ini bisa Mukanya bisa satu-satu loh Nih ya Coba gini Tuh Kalau pencetnya pelan-pelan Dia bisa kebuka Ininya doang Ini pelan-pelan ya Tuh Jadi Pencetnya gak terlalu dalam Kalau pencetnya gak terlalu dalam Dia cuma kebuka ininya aja Jadi bisa Bisa dua step gitu ya Satu step Buka ininya dulu Satu step lagi Pencet lagi Pencet lebih dalam maksudnya Nah Tuh Ada lampunya sebenarnya Tuh ya Jadi gitu Ya begitulah ya Malah satu-satu gitu Gimana sih itu Ya Ya begitulah ya Namanya juga Barang request Barang murah Jadi Makanya Untuk seller Jangan dimahal-mahalin lah Ini walaupun keren Tetap aja request ya Suka begitu Kalau barang request Buka Ya Ya Oke Kita berhasil jadi Ultraman 3 Ngomongin lampu ya Nah kita pengen ngeliat Cahaya dari Si 3 sparklines ini ya Karena dari tadi gak keliatan Mungkin karena Cahaya di Studio box saya ini putih Jadi Warnanya gak keliatan Karena dia warnanya juga Putih juga tadi Lampunya Coba sekarang kita matiin dulu ya Lampunya Gelap dan gak glow in the dark ya Gak kayak zero-an Dan Kita pencet aja ya Kita lihat lampunya Tuh Terang loh Wih Epic ya Ini kalau buat mati lampu Lumayan deh Lumayan terang Oke Kita nyalain lampu lagi Nah Sudah keliatan lagi wujudnya ya Gitu ya teman-teman ya Review si 3 sparklines Recast ini Oke deh Jadi Yang suka sama video ini Langsung aja di like Yang belum subscribe Saya mohon untuk Men subscribe ya Agar tidak ketinggalan Review-review saya yang selanjutnya Untuk teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Untuk teman-teman yang mau kasih kritik Saranan info Langsung aja ketik di kolom komentar Di bawah Oke deh teman-teman Sampai sini dulu Review kita kali ini Terima kasih banyak sudah menonton Nantikan review-review selanjutnya Di CNS Channel Punya mainan keren itu Gak mesti mahal Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax